Oknumnya terlalu banyak? Siapa sih yang kadoian duit? Duit itu besar, sangat besar. Mereka dikasih sekian persen aja, itu udah gak kira-kira. Entah itu namanya konsorsium, entah itu namanya apa. Intinya banyak oknum yang ada di sana. Jadi sulit buat berangkasnya. Misalnya ada satu website yang diblokir linknya oleh pemerintah, oleh Kominfo. Nah itu website itu bukannya langsung otomatis mati, enggak. Dia bisa ganti link. Dan dia bisa memberitahu member-membernya kalau dia ganti link. Jadi tetap bisa diakses. Yang bermasalah itu kalau akses deposit dan withdraw dia dimatikan, sementi rekeningnya diblokir semua. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Imam Budi. Sekarang di depan saya ada video kali ini. Kita akan coba sedikit mengupas, kenapa sih video online itu susah banget diberantas di Indonesia. Ini susah atau memang tidak bisa diberantas di Indonesia. Atau memang oknum-oknum itu membiarkan atau tidak mau memberantasnya gitu. Nah kita diskusi langsung dengan yang sebelumnya sebagai bandar. Jadi kita akan coba melihat dari sisi bandarnya nih, dari sisi situs judi online-nya. Kenapa sih judi online di Indonesia ini tidak bisa diberantas? Kenapa judi online ini tidak bisa diberantas? Atau mungkin susah diberantas gitu. Menurut mas, sebagai mantan seorang bandar itu kenapa sih? Kalau menurut saya sih seperti pembiaran ya. Sebenarnya kalau mau diberantas di itu, ada kemungkinan besar, sangat besar sekali bisa. Untuk menutup akses-akses selain dari link, dari orang, dari rekening pun bisa sebenarnya. Harusnya bisa? Harusnya bisa. Kalau memang mereka mau kerja, mereka mau berantas habis bisa. Selama ini yang saya lihat, pembiaran. Contohnya seperti yang kemarin Marek, yang dari Indonesia, yang beroperasi di Indonesia, semua dipindahkan. Itu kan seperti pembiaran. Harusnya kan diberantas, bukan dipindahkan. Ini kan seperti memindahkan yang tadinya dari kantornya di Indonesia, dipindahkan ke luar negeri. Jadi ini tetap masih bisa beroperasi. Bukan dari link aja, karena selama ini yang dikerjain, cuma dari link-nya aja dari ke Minco itu. PPATK bilang banyak transaksi ini, bank banyak di blokir, itu cuma, gimana ya? Cuma omongan doang. Kalau memang dia mau berantas benar-benar, bisa ditutup semua. Dari akses jalannya masuk pekerja ke sana, dari rekening banknya, banyak transaksi mencurigakan. Bisa aja di blokirin semua. Dibantu sama KBRI di sana. Kan banyak datanya tuh. Masa aja dia nggak tahu banyak di online di sana. Ya seperti itu sih. Kalau dia memang benar-benar mau berantas, bisa. Tapi yang saya lihat ini susah. Karena oknumnya terlalu banyak. Oknumnya terlalu banyak? Siapa sih yang nggak doyan duit? Duit di online itu besar, sangat besar. Mereka dikasih sekian persen aja, itu udah nggak kira-kira. Entah itu namanya konsorsium, entah itu namanya apa. Intinya banyak oknum yang ada di sana. Jadi sulit buat berantasnya. yang bisa terlihat untuk di berantas, itu sebenarnya seperti apa sih? Misalnya berantas mungkin dari rekening, dari imigrasi atau di KBRI. Sebenarnya hal-hal itu bisa dilakukan atau tidak sih? Sebenarnya bisa, tapi bukan cuma menyuruh, tapi dikerjakan. Kan kalau sekarang cuma bisa nyuruh begini, udah dikerjakan sedikit, dilupain. Kita bakal dia terusin, selusurin terus. Bagaimana nih supaya bisa dibeli berantas habis? Mungkin bisa. Dia tahulah dia pasti lebih pinter dari kita. Dia tahu caranya. Cuma kan kalau namanya oknum udah susah. Kalau mau di berantas habis pasti bisa. Presiden pasti dukung. Kalau dari sisi sendiri sebagai mantan bandar ini gimana? Maksudnya harusnya itu berantasnya dari sisi ini loh. Punya saran nggak kira-kira harusnya berantas dari sisi ini? Sebenarnya sih kalau mau saran saya cuma ya tiga itu. Rekeningnya semua, rekening banknya semua diblokir. Yang status mencurigakan, rancangnya mencurigakan pasti banyak. Diblokirin aja. Terus dari pekerjanya yang mau masuk ke Kamboja, ke luar negeri atau ke mana, yang kira-kira mau bekerja, pasti bisa kelihatan lah. Dicek bener-bener. Jangan cuma ditipu sama tiket palsu, tiket pulang palsu, atau dia mau jalan-jalan alesannya dicek bener-bener. Terus sama dari KBRI juga bantu. Mungkin dia bisa data. Oh ini, 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 ini semua. Ya seperti itu memang tiga cara itu aja sih kalau mau dikerjain sama kita ya mungkin bisa. Dia berani pasti bisa diberantas. Seperti itu sih. Nah sekarang yang sudah dilakukan sama pemerintah atau Kominfo kan, mereka memberantas situs-situs judinya nih, linknya nih. Iya. Ini menurut Pak sendiri, udah cukup berhasil atau belum nih? Kalau menurut saya itu percuma. Kalau linknya doang itu percuma. Karena link bisa diduplikat lagi. Dia mau blokir berjuta-juta link, bandar bisa bikin berpuluh-puluh juta link. Buat mengakses situs-situs dia sendiri. Jadi ini yang saya lihat, pokoknya ini intinya semua seperti pembiaran. Jadi daripada dibiarin begini, mendingan dikenain pajak sekalian. Kalau dikenain pajak legal dong jadinya? Iya, daripada begini, terdapat pajak juga negara. Duitnya buat... Oknum ya? Oknum dan bandar-bandar itu, itu kan duitnya nggak kecil. Duitnya nggak kecil, dua juta banyak habis dibelanjakan di sana, buat tempat, buat ini, buat itu, segala macem. Itu kan mengganggu ekonomi juga. Menambah banyak, apa, memperbanyak orang miskin juga. Dan jelas-jelas yang saya tahu itu, pendidik itu udah pasti kalah. Hancur, sehancur-hancurnya dia pokoknya, baru bisa berhenti. Makanya pemerintah harus bisa bantu buat berantas habis. Jadi setidaknya rakyat lebih terjaga. Nah sekarang yang sudah dilakukan Kominfo ini, sebenarnya satu situs judi di-block, itu muncul ratusan judi online yang lainnya gitu ya? Bukan, bukan begitu. Jadi kalau ada, misalnya ada satu website yang di-blockir linknya oleh pemerintah, oleh Kominfo. Nah itu website itu, bukannya langsung otomatis mati, nggak. Dia bisa ganti link. Dan dia bisa memberitahu member-membernya kalau dia ganti link. Jadi tetap bisa diakses. Itu nggak bermasalah untuk, untuk bandar-bandar judi itu tidak bermasalah. Yang bermasalah itu kalau akses deposit dan withdraw dia dimatikan, seperti rekeningnya diblockir semua, pekerjaannya tidak dikasih masuk semua, itu akan berhenti sendiri. Dia nggak bakal bisa punya akses lagi. Kalau menurut saya seperti itu sih. Kalau menurut, kendalanya apa nih dalam melakukan bisnis terus judi online ini? Atau sebagai bandar lah kurang lebih, itu kendalanya apa sih yang membuat bandar ini jadi tidak untung gitu? Bandar yang namanya bandar itu selalu untung. Nggak ada yang tidak untung. Pasti ya? Pasti untung. Nah itu untuk judi-judi, situs-situs judi yang kecil-kecil itu kan ada nih yang mungkin modalnya sedikit, berkembangnya lama. Ya awalnya kan semua juga dari yang kecil karena dia pinter, dia pinter marketingnya, dia jadi gede. Dan selalu untung, walaupun kecil juga. Kalau ada untung, tetap jalan terus, kecuali dia rugul. Rugulnya bukan karena member menang. Karena dia membayar perbulannya. Perbulannya itu dibayarannya nggak sedikit kan. Belum kontorsium. Sebenarnya, selain tiga hal tadi ya, untuk memberatas judi online ya, itu apa sih hal yang lain yang harusnya bisa dijalankan gitu? Kalau hal lain ya, kita berharap sama masyarakat ya. Tapi kan Mas Iman tahu sendiri, masyarakat Indonesia, sulit untuk berhenti judi. mungkin karena dia udah terlalu enak main game yang bisa menghasilkan uang dengan cepat, jadi dia tergihir, tapi dia tidak tahu dampaknya kayak gimana. Padahal dampaknya udah pasti susah. Tapi kalau mereka punya pikiran, mereka tahu diri, mungkin bisa, dari masyarakatnya sendiri. Tapi saya lihat, ya saya sendiri juga susah kan. Saya sendiri susah buat berhenti. Saya yang jelas-jelas tahu aja susah, apalagi mereka yang belum tahu. Sulit buat, kalau dari masyarakat sangat sulit. Jadi satu-satunya cara ya, dari aparat kita, dari pemerintah kita, yang memperantas judi benar-benar bersih. Saya kira itu aja. Judi itu benar-benar buat miskin gitu ya? Banyak yang belum tahu kalau judi itu benar-benar buat bikin orang susah. Bahkan orang sekitar kita juga ikut susah. Sebenarnya dari oknumnya sendiri itu ya, yang banyak konsorsium di sana gitu ya. Apalagi si oknum-oknumnya ini terjun di dalamnya gitu ya. masuk ke dalam lingkaran judi itu. Jadinya susah diberantas gitu ya? Ya karena banyak omong juga, salah satu yang mempertahankan judi online tetap ada. Susah buat diberantas. Buat dari masyarakat, saya kira sulit. Karena pengertian masyarakat tentang judi, dia tahunya menang instan doang. Mau dapet duit cepat, kaya cepat. Ya pokoknya karena permainannya kan, orang bodo aja bisa main, semua kalangan bisa main itu. Daripada dia main saham yang susah pakai otak ini, itu mendingan dia main judi. Lebih gampang. Lebih gampang diakses, pakai handphone, satu user ID bisa main semua game. Dia punya, mau main slot, main bola, main togel, main apa, semua dia bisa main kan. Kan dari pemerintah kan sebenarnya sudah ada upaya nih? Upaya pemerintah apakah sudah cukup berhasil? Atau bagaimana? Kalau upaya pemerintah yang saya lihat kemarin itu, cuma memindahkan doang. yang tadinya beroperasi di Indonesia, dipindahkan ke luar negeri. Itu aja yang saya lihat dari pemerintah. Bukan yang memperantas benar-benar bersih, bukan. Kan sampai sekarang masih bisa diakses dengan gampang. Yang saya lihat itu aja dari pemerintah. Yang ditangkepin juga cuma, itu kan cuma satu bantar, walaupun dia sebutnya banyak. Kalau dilihat di penjara juga belum tentu, ada itu orang-orangnya. Oh yang ditangkep-tangkepin berapa ratus orang itu. Saya lihat ya, itu begitu. Cuma dengan yang doang, nggak dikerjain sebentar doang, harusnya kan di belantas benar-benar bersih. Kalau pemerintah memang benar-benar mau, ya saya harap dia bisa lakuin tiga hal itu benar-benar berani. Pasti masyarakat banyak tertolong. Itu sebenarnya ada hubungannya dengan hirarki atau diagram yang kemarin kasus FS atau nggak? Saya nggak tahu si FS itu. Itu waktu konsersium atau bukan, saya nggak tahu sebenarnya. Tapi yang saya tahu dia, memang pas momennya, pas memang judi itu memang udah harus dipindahkan, pas kejadian kasus dia. Kan sebelumnya memang udah diumumkan. Dari bulan Februari atau Maret, judi itu udah harus pindah. Jadi pas judi disuruh pindah itu, di bulan Agustus kalau nggak salah ya, nah terjadilah kasus FS. Jadi kayak dibilang apes ya, apes dia. Sebenarnya ini Indonesia tinggal nunggu dilegalkan dilegalkan atau dibiarkan gitu aja ya, judi ini ya? Yang saya lihat kan sekarang ini dibiarkan judi. Daripada dibiarkan begini, ini yang dipajakin sekalian. Ada kemungkinan dilegalkan nggak? Mungkin, mungkin bakal dilegalkan. Dilegalkan dalam arti mungkin dipajakin kali sekalian. Iya pasti, kalau dilegalkan pasti dipajakin. Dipajakin tapi tetap beroperasinya, mungkin tetap di luar negeri, kantor-kantornya. Tapi, susah kalau buat dikenain pajak. Karena waktunya terlalu banyak juga, dia udah enak kan sekarang. Harusnya sih diseriuskan untuk memberantas ya. Kalau untuk dilegalkan pasti banyak yang, banyak yang menolak. Jadi pasti dia mau besar-besaran. Kalau saya lihat, udah pasti terjadi pembiaran terus-menerus seperti ini. Karena ini udah terjadi dari tahun berapa? Ya, dari tahun 2012. 2012 mulai beroperasinya judi online. Marahnya ya. Mungkin beroperasinya mah udah lama. Udah dari tahun-tahun. Tapi marahnya dari, setahu saya ya 2011-2012 itu udah marah. Udah mulai mengakses. Udah mulai gampang aksesnya. Dari S. Bobet pertama, yang terkenal itu S. Bobet judi bola. Sampai sekarang lah slot ini. Tapi slot bener-bener dampaknya lebih mengerikan. Kalau dibilang hitung persen dari jumlah penduduk Indonesia, saya yakin hampir 60 persennya pemain judi. Dan 30 persennya udah terkena dampak itu. Susah, banyak utang. Apalagi kan sekarang pinjem duit udah gampang dipinjol. Nah itulah. Pinjol, rentenir, semua segala macem. Orang tua, keluarga, malu. Itu semua sebabnya gara-gara judi. Berarti agak susah ya? Untuk diberantas judi online ini di Indonesia ya? Cukup susah, cukup susah. Butuh keperanian tinggi lah. Buat berantas judi online. Karena pembiaran itu ya? Karena pembiaran itu. Oke, itu teman-teman udah bilang. Kalau memang ini sebagai bandar gitu ya. Jadi judi online itu di Indonesia susah untuk berantas gitu. Apalagi memang masyarakatnya sendiri memang menyukainya gitu. Nah, pemain-pemain judi online ini kan rata-rata kelas pemangak ke bawah nih. Orang-orang kelas pemangak ke bawah ini di Indonesia kan banyak sekali. Nah ini mereka betul-betul menikmati judi online ini gitu. Mudah-mudahan dari obrolan ini teman-teman bisa menambah wawasan lah. Semoga video ini menjadi wawasan buat teman-teman. Teman-teman yang sekarang masih bermain judi, stop daripada mengalami kehancuran. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.